Acara ini akan membahas sisi para member JKT48 yang belum pernah terekspos sebelumnya. Yang di depan saya ini. Kenalan dulu. Ini kedua kalinya aku ke rumah Umar. Aku udah tahu itu. Saya Umar. Kedua dan terakhir. Friska, 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 Friska Anastasia Laksani member generasi 1, kelahiran 96. Kenapa coba mencetin bell terus? Ada orang yang di depan. Siapa tahu jiwanya belum di sini. Tapi terus terang ya aku juga masih kayak ngawang-ngawang gitu loh. Karena kayak dua hari lagi Fris. Yes, dua hari lagi. Lusa. Lusa kamu akan graduate dari JKT48 dan udah bukan member lagi gitu loh. Iya. Aku juga gak bisa bayangin sih kayak jadi member JKT itu udah terjadi selama 9 tahun lebih gitu di hidup aku. Terus tiba-tiba nanti setelah lusa aku bakalan bangun tidur dan wow aku bukan member lagi gitu. Aku juga gak tahu rasanya mungkin kayak gimana. Udah. Belum pernah nyobain. Iya makanya udah gak ada jadwal dari manager. Nanti udah gak ada di grup sama anak-anak lain yang berisik itu. Wow. Terus nanti malem-malem gak akan kayak kak jadwal besok apa. Ada gitu lagi. Aku juga terus terang masih gak kebayang gitu. Karena Friska tuh selalu ada gitu kan. Apalagi belakangan ini kamu sebagai captain tim J terus ada dan kadang-kadang saat ada kesulitan member ini gimana. Kita tuh nanyanya ke kamu gitu loh. Nanti kita nanya ke siapa. Semangat ya. Oke Friska mungkin kita ngobrol dulu. Gimana keadaan kamu belakangan ini? Secara fisik baik. Tapi di dalamnya ini agak nano-nano ya. Bercampur aduk gitu rasanya. Aku juga gak tahu apa yang lagi aku rasain. Karena ini juga perasaan yang gak pernah aku rasain sebelumnya gitu. Ada perasaan tegang. Ada nervous. Terus kayak ada senang gitu. Akhirnya bisa mahiri perjalanan ini dengan baik gitu. Lega gitu. Tapi ada sedih juga. Ini perjalanan yang panjang ya? Panjang. Mungkin kita boleh cerita dulu. Karena di rumah Umah yang pertama Umah ingat bahwa kita gak ngobrol terlalu dalam tentang JKT. Lebih tentang kamu. Tapi awalnya gimana kalau masuk JKT Friska? Awalnya adalah ada yang. Oh gitu ada yang kayak pencarian talent gitu. Sekolah. Itu ada Mas Teddy. Jadi sekarang dia yang nemuin aku di sekolah. Terus. Aku juga awalnya gak pengen. Gak pengen ikutan audisi padahal nih ya sebenernya. Tapi. Entah gimana ceritanya. Pokoknya gue terjebak aja. Terus akhirnya aku ikut audisi. Udah gitu. Mas Teddy nya untuk nanya disitu kan. Kamu punya temen lagi gak sih? Yang mungkin cantik seperti kamu. Gitu. Gitu. Cantik gitu. Padahal gue kan anaknya gak pedean kan. Gitu. Aku punya kakak sih. Mungkin menurut orang cantik gitu. Coba ngelain sendiri gitu. Terus dia liat ada fotonya gak gitu. Ada. Terus waktu pas liat. Kakak kamu udah dimana? Gitu. Terus kenapa gue gak curiga ya sebenernya. Ya kamu gak takut itu penculikan atau penipuan gitu. Makanya aku juga gak ngerti. Mungkin ada aura orang baik dari Mas Teddy tadi ya. Jadi aku kayak. Pas dia bilang. Ada di rumah. Ya udah sekitar rumah kamu sekarang. Terus gue nurut gitu. Itu kalau misalnya di Jakarta udah kayak kriminal Friska. Iya kan. Berbahaya sekali kamu orang tadi kenal ke rumah. Aku kan agak dulu masih FMA ya. Terus kayak aku mungkin terlalu positif thinking orangnya gitu ya. Karena emang gak pernah ketemu orang jahat mungkin dulu. Terus ya udah. Habis itu beneran. Tapi beneran ke rumah udah gitu. Kayak di rumah kakakku di audisi juga gitu. Terus ternyata kita berdua dipanggil ke Jakarta. Lalu seperti itulah jadinya. Oh. Wow. Itu kayak absurd-absurd kocak gitu ya. Iya. Masih kayak gak akan nyangka ya. Kayak ketemunya gitu caranya. Kayak dulu juga ada. Pas pencarian talent di Bandung. Zara juga kayak gitu ketemunya kan. Di jalan gitu ya. Di jalan lagi makan es krim sama Mas Teddy orang yang sama. Bukannya lagi jajan Cilor ya. Oh di jajan Cilor. Gak tau deh pokoknya dia lagi jajan di jalan aja. Aku juga kejadiannya gitu. Aku kayak di apa namanya. Tiba-tiba di hadang gitu lagi di kantin. Ikutan yuk gitu. Terus ikutan apa gitu kan. Terus katanya ikutan casting iklan. Iklan apa? Ada lah pokoknya gak boleh tau. Terus kenapa ada sih iklan kita. Kita yang mau casting tapi gak boleh tau gitu. Dan kamu ikut-ikut aja gitu loh. Tapi ikut. Terus kayak hati-hati itu sangat berbahaya. Walaupun kamu berusaha menghindar tapi. Iya. Itu kayak takdir gitu. Udah menjerat aja. Menjerat. Walaupun aku udah menghindari Mas Teddy gitu. Tapi akhirnya pas aku pulang sekolah. Aku ketemu lagi di kantin. Jadi mau gak mau aku ikut juga gitu. Oh jadi awalnya kayak udah ada obrolan. Mau ada pencarian bakat. Tapi kamu udah menghindar. Iya. Jadi emang si Mas Teddy nya ke kelas-kelas gitu. Ada yang mau ikutan gak. Ada yang mau ikutan gak. Udah ngumpet tuh di situ. Udah ngumpet. Tapi pas udah pulang sekolah. Ternyata ketemu lagi gitu. Ayo ikutan gitu. Udah kenal lagi nih. Mungkin emang udah harus seperti itu kali ya. Walaupun sudah berusaha menghindar. Tetap masuk ke situ lagi. Hmm. Jadi emang udah takdir sebenernya. Udah jalan kamu ya Friska. Walaupun emang gak ada di planning hidup aku sih sebenernya. Iya. Karena apa ya. Kalau mendengar cerita-cerita kamu dulu. Kayaknya kamu tidak terlalu tertarik ke dunia entertainment. Hmm. Karena menurut aku ribet. Hmm. Kenapa ribetnya? Dan menurut aku agak repot ya. Karena hmm. Aku tuh gak suka sama hubungan yang tidak baik dengan orang. Atau kayak hmm. Hmm. Aku gak suka judgmental person gitu. Oke. Makanya kalau misalnya jadi idol tuh kamu harus rela gitu. Di judgment sama. Di judge. Di judge semua orang kan. Hmm. Walaupun sebenernya aku gak ngelakuin apa-apa. Ada aja yang gak suka misalnya. Aku tuh paling gak suka kayak gitu. Misalnya kayak ditanya nih. Kenapa lo gak suka Friska gitu. Ya gak suka aja liatnya. Kan gitu kayak no reason dong. Karena semua orang tuh kayak punya. Punya hak untuk disukai atau semua. Semua orang punya hak. Untuk mendapat perlakuan baik. Betul. Benar-benar. Tapi memang saat menjadi public figure. Entah kenapa. Tanpa alasan apapun. Iya. Ada yang nge-judge. Bahkan mungkin bukan nge-judge kayak gak suka. Tapi kadang kayak nge-judge. Ih rambut kamu gak bagus. Atau nge-judge kayak kamu gimana gitu ya. Ya. Kayak aku gak suka aja liat dia ngomong misalnya gitu. Cuma gara-gara gitu doang gitu. Itu kan namanya judgmental ya. Hmm. Betul. Iya. Pas jadi idol ya aku harus ikhlas. Kayak aku gak bisa. Gak bisa membahagiakan semua pihak. Betul. Tapi tuh seandainya. Sebenernya kan yang seperti ini hanya sebagian kecil dari orang-orang yang sebenernya mendukung kamu dan suka sama kamu. Iya. Itu juga sih alasan. Hmm. Wah. Jadi Friska yang waktu itu udah mengalami berbagai macam pengalaman nih kayaknya Nia. Mau tau dong waktu itu gimana sih kayak ceritanya kamu. Berarti bolak-balik kan waktu itu SMA. Pengalaman yang paling kamu ingat salah bolak-balik Jakarta-Bandung. Sambil cerita Uma menyiapkan minuman. Wah apa nih. Apa nih. Minuman kesukaan Friska. Kalau gak kopi pulang lah. Ya Allah. Enggak lah. Uma tau kamu apa yang kamu suka. Tentu saja yang sudah Uma siapkan untuk Friska adalah butterscotch. Wah. Tumpah. Padahal baru Uma Uma. Wah senang. Wah tumpah. Karena Uma agak tegang terus terang. Ini agak gemeteran tadi. Soalnya ini hari terakhirnya Friska di rumah Uma. Jadi Uma tuh agak tegang terus terang. Tegang. Tapi kalau Uma sendiri gimana sih perasaannya. Akhirnya aku akhirnya ada di waktu dimana aku. Ada di penghujung waktu untuk jadi member gitu. Lumayan komplikated ya terus terang ya. Ada gak sih perasaan senangnya gitu. Senang? Siapa? Aku. Kenapa senang? Senang doang. Aku maksudnya bisa jadi member selama ini. Terus bisa diakhiri dengan menjadi member yang sambil. Mungkin sampai detik ini masih jadi member yang baik-baik aja gitu. Terus saya lulus dengan baik gitu. Harusnya ikut berbahagia. Ayo. Ayo bahagia dong. Berbahagia dan senang. Sebenarnya komplek sih. Karena di satu sisi terus terang aku kehilangan member yang bisa diandalkan. Orang yang bisa ditanya-tanya. Orang yang bisa tiba-tiba Friska ini gimana? Ini gimana? Di satu sisi tapi. Tapi. Tapi di satu sisi juga aku merasa. Iya bangga. Pada akhirnya kamu udah sampai di titik yang. Wah Friska yang dulu seperti itu bisa jadi seperti ini gitu. Iya gak sih? Karena Uma ingat. Bentar. Kita berdua kayaknya sama-sama tegang ya. Maybe we need some t-shirt. Karena yang aku ingat dari kamu dulu adalah kamu pendiam. Kemudian kamu jarang ngomong, jarang bersosialisasi. Apalagi juga sibuk. Dulu teater itu harus. Teater, pokoknya kalau teater datangnya mepet pulangnya duluan. Soalnya kadang-kadang kamu harus ngejar kendaraan. Ngejar travel juga ke Bandung. Dan itu perjuangan yang Uma rasa. Apalagi waktu itu kamu SMA. Kemudian lagi ujian juga pernah. Sampai waktu pas ujian itu tuh. Tapi pas ujian kamu harus. Apa ya? Ujian nasional. Ujian nasional ya. Pas ujian nasional kalau gak salah. Pas sama kita lagi persiapan. Kalau gak konser. Itu dari kanatamini ya kalau gak salah. Iya, iya, iya. Iya. Apa ya? Aku juga lupa sih. Tapi di hari tahir aku ujian tuh kayak udah gak bisa hari ini kamu gak bisa izin. Betul. Walaupun kamu UN, kamu pulangnya harus ke Jakarta gitu. Betul. Jadi kayak habis itu pas UN, langsung ke Jakarta. Yes. Terus aku ingat kayak waktu itu di jalan emang agam acet atau gimana. Tapi akhirnya kita menunggu kamu dan kamu nyampe gitu. Tapi aku ingat waktu itu kayak hektik banget semuanya. Aduh Fusca gimana nih Fusca gimana gitu. Iya, iya, iya. Aku juga ngerasain sih kayak kalau misalnya mepet banget datengnya gitu. Jadi pas masuk ke stage tuh sebenarnya belum misalnya kayak udah hairdo tapi belum make up nih. Tapi pas beres. Abis Juko Syokai yang itu. Abis itu baru dilengkapin make upnya gitu. Maksudnya ada cara sendirilah untuk siap gitu. Dan kadang-kadang pas lagi macet kamu udah turun di jalan depan. Iya terus jalan. Jalan kaki lari di jembatan penyeberangan biar nyampe teater gitu. Iya, iya. Karena nggak ada cara lain selain seperti itu. Aku kan harus usahain juga gitu. Tapi Fusca-fusca aku apa ya. Aku sangat mengagumi kalian kamu generasi satu yang bisa seperti satu dan dua, tiga, empat semuanya sih. Cuman yang aku sangat berkesan itu tuh tadi itu. Yang sampai turun dari kendaraan di tengah jalan terus lari ke teater. Terus sih sebenarnya ya kayak banyak-banyak seperti itu. Misalnya kena macet di jalan terus harus turun di jalan dan jalan kaki gitu. Untuk mencapai tujuan karena Jakarta dulu macet sekali gitu. Betul, betul. Tapi aku mau nanya. Oh iya sampai kuliah juga aku juga ngerasain harus keluar kota. Tapi kuliah dulu gitu jadi aku bawa koper ke kelas. Masih balik lagi ya. Iya karena dulu nih jujur ya. Aku waktu pas milih universitas itu aku nggak pernah nyangka bahwa aku akan sampai lulus masih di JKT gitu. Jadi aku kan ngerasanya karena aku rumahnya di Bandung gini. Aku milih universitasnya di Bandung. Karena aku nggak tahu nih siapa tahu tahun depan aku udah graduate dari JKT gitu. Dulu mikirnya begitu. Karena aku harus ya kalau misalnya aku graduate dari JKT aku akan kembali pulang ke rumah gitu kan. Dan ternyata sampai lulus juga masih di JKT gitu. Jadi aku merepotkan diri sendiri sampai akhir. Tapi ya apa sih Fris yang membuat kamu bertahan? Sebenarnya apa ya orang-orang di sini sih. Orang-orang di sini dan juga orang yang mendukung aku di sini. Kayak aku nggak bisa memberikan mereka apa-apa gitu. Aku nggak bisa jadi member jadi member yang terdepan misalnya. Jadi center atau jadi senbatsu gitu. Tapi aku bisa memberikan mereka waktu supaya mereka bisa bangga kayak. Oh sih lu udah graduate? Oh sih gue belum gitu. Mungkin itu yang bisa gue kasih buat mereka. Dengan bertahan aku di JKT gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak ada alasan kayak misalnya. Aku nggak menyesal udah mendukung kamu selama sembilan tahun. Karena selama sembilan tahun ini kamu udah berjuang untuk bertahan gitu. Jadi aku bisa pamer nih sama orang. Oh sih aku masih ada. Oh sih kamu udah graduate ya tiga tahun lalu misalnya gitu. Jadi pada akhirnya kita tiba di titik kamu sudah lulus kuliah juga dan akan S2 katanya. Semoga lancar. Amin, 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 amin. Nah terus Friska tadi udah mendengar apa namanya cerita kamu luar biasa sekali perjuangan ya. Tapi di selain itu ada juga nggak sih kayak pressure atau tekanan dimana kamu berada di, dimana kamu adalah adik seorang kakak kamu, adik Melody gitu. Apakah terus orang itu merepotkan juga untuk hidup kamu? Buat aku sendiri sebenarnya nggak repot. Tapi aku tuh sebenarnya nggak terlalu mikirin gimana pandangan orang tentang kayak gitu. Aku nggak pernah bandingin diri aku sendiri sama kakak aku. Aku nggak pernah iri dengan apa pencapaian dia di JKT dan aku ikut bangga gitu. Tapi orang lain membandingkan. Terus terang mungkin aku berpikir positifnya adalah mungkin orang yang membandingkan diri aku dengan kakaknya Mungkin mereka tidak punya hubungan dengan kakaknya lebih baik daripada aku dengan kakak aku gitu. Jadi mereka kayak, Apa sih kamu iri kan? Aku nggak pernah ada satupun perasaan iri. Malah aku kayak lebih apa namanya, Aku bangga punya kakak kayak gitu gitu. Karena aku tuh selalu menilai diri aku berbeda dengan dia gitu. Kita memilih jalan yang berbeda gitu. Benar-benar. Tapi memang kelihatan bahwa dantara kalian berdua walaupun kayak gitu kelihatannya kayak jahat Atau kayak dia juga suka ngisengin kamu. Tapi hubungan kalian berdua tuh tulus gitu. Emang walaupun ya apa ya. Bahkan dari aku sendiri, aku dan dia nggak pernah ngebandingin diri kita satu sama lain. Itu cuma orang-orang aja yang membuat persepsi kayak gitu. Benar. Jujur kayak gitu sih. Kembali lagi ke resiko yang harus di judge tadi ya. Ya itu resiko yang harus aku hadapi tapi, Aku nggak pernah pikirin karena, Orang yang menurut aku, Sangat berarti di hidup aku kayak orang tua gitu. Itu nggak pernah bandingin aku. Makanya itu yang jadi sumber kekuatan aku sih. Luar biasa. Itu sumber kekuatan yang sangat apemanis menurut aku. Iya. Kalian deket kan di kita. Kalau ngomong-ngomong lagi soal sumber kekuatan kamu, Gimana Tim J? Kamu salah satu dari sedikit member yang masih ada di tim J? Maksudnya gen 1 ya sebagai pendiri tim J, Masih ada sekarang di tim J lagi meskipun dulu sempat ke tim K, Tapi gimana? Tim J itu tetap jadi tim yang hangat sih buat aku. Walaupun membernya dari jauh ya sama yang awal gitu, formasi awal. Tapi di tim J itu kayak kriterianya tuh selalu sama gitu. Kriteria apa tuh? Kriteria, bukan, bukan. Apa ya? Lingkungan yang diciptakan sama anak tim J itu selalu sama suasananya. Walaupun orangnya berbeda ya. Tapi yang aku rasakan juga tetap. Aku kayak rasa, Ini pasti kalau misalnya dipertahankan lebih lama ini pasti bisa nih. Ini pasti bisa kayak kita dulu gitu. Kenapa aku bertanya begitu? Karena aku ingat waktu konser J Paradise tahun 2019. Waktu itu kita selesai konser, Kamu menangis sendirian di ruang ganti. Aku sempat ngeliat itu. Itu kenapa Friska? Apa yang kamu rasakan? Aku tuh ngerasanya kayak gini loh. Sebenernya mereka perform dengan baik gitu. Tapi aku nangis kenapa ya? Soalnya menurut aku mereka tuh selama prosesnya kayak nggak terlalu enjoy. Kayak mereka tuh takut dimarahin kalau misalnya mereka salah gitu. Sedangkan kalau zaman dulu kita perform ya perform aja. Yang penting gue starnya, gue queennya gitu. Jadi kalau misalnya gue salah ya udahlah kayak show must go on gitu. Tapi mereka tuh ada di persepsi dimana kalau gue salah nanti choreographer marah nih gitu. Aku tuh sebel banget gitu. Beda-beda cara pandang gitu ya? Nah tapi sebenernya mereka tuh perform dengan baik gitu. Kenapa kamu nggak pede gitu? Kenapa ya aku sebel aja gitu sama perasaan kayak gitu. Dan susah ngungkapinnya gitu. Karena siapa aku? Aku bukan kapten kan? Aku cuma ngerasain itu sendiri aja gitu. Iya. Meskipun waktu itu kalau nggak salah kaptennya Gaby ya? Iya. Tapi aku merasa apa ya? Waktu itu Tim J yang waktu itu melakukan konser Jeopardize. Karena itu juga mungkin konser solo pertama Tim J. Ada deg-degannya juga, nanan-nananya juga, takut dimarahin. Terus mungkin di ending ada semacam perasaan kayak aduh sebenernya gue bisa lebih gitu daripada ini. Iya. Iya kayak gitu. Itu tuh maksud aku karena terhalang kayak itu loh. Aduh aku takut salah nih. Jadi aku nggak ngeluarin misalnya dia bisa ngasih lebih 200 power gitu ya. Tapi karena nyari aman gitu. Jadinya nggak keluar semua gitu. Aku yang ngerasain kayak gitu sih. I see. Berarti mungkin itu bisa jadi sesuatu apa ya? Pesan untuk para junior kamu nanti bahwa sebenarnya inti dari performance itu bukan karena kita mau tidak dimarahin. Bukan supaya kita agak dimarahin tapi supaya apa tuh? 100% yang ada di hati kamu tuh kamu bisa ungkapkan gitu pas kamu perform gitu kan. Bukan takut dimarahin gitu. Dimarahin belakangan aja dipikirin. Karena ya kalau misalnya kalian sebagus itu yang marah juga nggak jadi gitu. Iya, iya, iya. Iya nggak sih? Bener-bener. Karena perasaannya itu penting. Karena sering terjadi di Tim Jaya jaman awal. Iya, iya, iya. Kayak kekurangannya mungkin cuma itu deh. Mereka perform dengan baik tapi mungkin belum bisa gitu. Keluar dari zona aman gitu loh. Kayak apa ya? Takut gitu. Masih ada perasaan takut. Takut dimarahin. Padahal harusnya apa ya? Kalau aku mikir sih dimarahin sama staff itu nggak ada apa-apanya dibanding di jelek-jelekin sama orang yang nonton gitu. Benar, benar, benar. Itu insight yang apa ya? Semacam perasaan yang harus ditanamkan. Tertama untuk generasi muda sekarang dimana kayaknya mereka tuh kok lebih khawatir dimarahin daripada memberikan performance yang bagus. Aku ngeliatnya ya. Apa sih hal yang paling kamu pelajari? Yang paling berkesan buat kamu? Aduh, banyak banget ya. Apa bingung kalau kayak gini. Banyak banget soalnya aku kan nggak setahun-setahun nih. Banyak banget. Iya, banyak-banyak. Jadi itu emang udah apa ya? Jadi titik balik sih sebuah turnover apa ya? Turning point in your life. Oh iya. Jadi itu udah kayak turning point di hidup aku. Berubah banyak aja. Banyak segala hal, segala hal. Kayaknya sausnya turun ke bawah nih. Mengubah hidup ya? Literally mengubah hidup. Beneran mengubah hidup dan cara pandang aku untuk hidup gitu loh. Cara pandang apa sih yang kayak gimana? Apa ya? Aku dulu tuh punya trust issue parah gitu loh. Kayak aku nggak percaya sama orang lain kecuali keluarga aku gitu. Tapi setelah masuk JKP kayak aku bisa. Aku nggak bisa awal hidup sendiri dan keluarga aku nggak mungkin setiap saat membantu gitu. Aku bisa rely on someone kok gitu loh. Itu sih sebenernya ya. Belajar untuk mengandalkan orang lain juga di saat-saat yang tepat gitu. Mengandalkan orang lain di saat yang tepat. Ya itu apa ya? Kayak kamu berani untuk menjadi vulnerable untuk membuka diri kamu kepada orang lain juga nggak sih? Saat kita mempercayai orang lain itu kan. Ya terus kan udah terbuka, terharu. Aku juga terharu sih. Oh my God, kayak 5 tahun lalu gue belum kayak gini gitu. Nah mungkin bahkan kalau kita kalau kita vulnerable kayak gini mungkin kamu bakal kebanyakan diem. Ya kak, ya kak. Karena takut aja sama pandangan orang lain aku tuh. Dulu mungkin kayak gitu. Kalau sekarang aku nggak, aku percaya kayak apa namanya aku nggak bisa membahagiakan semua pihak. Tapi orang yang sayang aku akan tetap sayang aku gitu. Aku percaya banyak orang yang sayang Friska. The Confidence Friska is born. Benar biasa. Oke Friska, sekarang karena kamu udah terbuka nih, kita mau main sebuah game. Oke. Game-nya adalah Unlock Friska's Phone. Di sini aku sudah memegang handphone milik Friska Anastasia Laksani. Buka dong. Oke. Aku bakal ada beberapa pertanyaan. Beberapa hal yang mau aku cek dari handphone kamu. Eh jangan diapapain ya. Enggak. Brandless-nya. Brandless-nya tolong dihitungin. Makanya cek dulu. Yaudah aku lock lagi. Ini kenapa ya agak ini ya? Yaudah pamer dulu liat loh paper aku. Oh ya udah keren banget. Ini pas kapan nih? Ini pas konser Soluna. Konser Soluna. Pas timennya Soluna. Kamera ini kelihatan? Ini di fotoin sama PIC-nya tim J. Oh bagus ya. Kelihatan? Enggak kelihatan ya? Kelihatan? Hitam? Oh sorry. Kayak gini. Nanti kelihatan jam gak? Kelihatan gak? Nanti kelihatan jam ya dong. Hah? Nanti kelihatan jam. Oh iya iya. Dibuka dulu aja dibuka dulu. Oke. Ini fotonya kayak gini. Oke. Nih. Oke. Kita mau coba melihat dari handphone Friska ini. Pertanyaan pertama. Foto terakhir yang kamu ambil. Itu harus aku yang ambil ya. Harus aku yang lihat ya. Kelihatan kamera disini? Aman ya. Aku mau lihat foto terakhir Friska. Gimana sih ngeliat ya? Oh disini ya. Ini? Oh ini kan tadi. Kita lihat foto terakhir yang diambil hari ini adalah? Oh gak itu yang dipanggil. Apa sih? Ini waktu SBGN ya? Iya. Oh ini kan apa bukan? Foto yang aku terakhir foto adalah? Oh ini ini. Eh. Bukan. Kamera dong. Oh kamera. Salah maaf. Foto terakhir yang Friska ambil adalah ini. Apa ini? Tiramisu. Tiramisu yang setelah dimakan. Ini tiramisu dari mana? Tiramisu ada di kulkas. Kulkas? Kayaknya punya kakakku deh. Aku makan aja. Oh kayaknya enak ya. Oke. Tiramisu. Terus habis itu ada juga kalau kita melihat di tanggal 13 Februari. Oh ini kayaknya waktu show-nya Rona ya? Pakai Pareo dan ada ayam goreng. Bukannya kamu gak suka makan ayam? Apa? Eh kamu gak suka kulitnya kan? Iya aku gak suka kulit ayam. Bukan gak suka ayamnya. Terus ada ini PMP-nya Yupi. Lalu ada foto selfie. Apakah Friska yang umur 23 tahun masih selfie dengan dark face? Oh hahaha. Terus coba kita lihat. Kamu punya makanan ya? Oh. Makanan, sepatu. Udah harusnya carinya di OU. Di OU foto. Oh foto. Foto ke 10. Foto ke 100. Coba kita lihat ya foto seminggu yang lalu. Hah? Seminggu yang lalu itu adalah. Hari Kamis ya? Hari apa? Kami? Bukan. Rabu. Rabu. Iya Rabu. Oh. Oh iya Rabu, Rabu. Sorry. Rabu minggu lalu itu. Rabu minggu lalu itu. Rabu minggu lalu itu. Rabu minggu lalu itu. Aku lihat sebuah foto kucing guys. Ini kenapa dia makan tangannya? Tipe yang suka kucing atau anjing sih? Suka dua-duanya dong aku tuh. Dua-duanya aku tuh. Tapi karena jarang ada anjing liar gitu. Banyaknya kucing liar kan? Jadi aku lebih sering ngedeketin kucing. Kucing. Dan ada lagi. Kenapa? Ini apa? Lucu. Wah aku takutnya agak deg-degan ya. Terus ada meme juga. Ada. Nggak lihat muka kuyung. Terus karena tuh warnanya agak receh sebenarnya. Oke. Terus sekarang aku mau lihat chat terakhir sama Melody. Apa ya? Jangan tegang dong. Ini dia. Nggak ada chatnya kayak gini. Ini jarang tuh soalnya dia. Dia soalnya kalau ada apa-apa langsung telepon karena dia orangnya nggak sabaran. Terakhir udah stiker Makasih dari Melody. Ada foto Rona. Kemudian namanya adalah RI2. Luuu. Kenapa RI2 Luuu? Ya karena emang dia tuh selalu membuat gue ngomongnya Luuu. Hanya Luuu. Lalu tuh udah jadi kayak semacam apa ya? Kata-kata. Apa ya? Apa ya? Kata pendamping. Ya kayak pendamping yang lagi ngetren di kalangan Jackety gitu. Luuu. Oke jadi stiker Makasih ya. Berikutnya aku mau lihat chat terakhir sama. Gaby. Ya. Gaby. Oke. Oh ada telepon juga nih ya. Telepon 30 detik. Dari Gaby. Nggak enak. Nggak diundang. Dateng-dateng. Terus. Aku juga nggak diundang. Tapi Harukanya bilang Friska ajak Melody. Terus gue bilang ajak aja lu gitu. Ada Yupi juga. Wok-wok kapris dimana aku baru selesai. Oh ini waktu ulang tahun Haruka. Iya. Oh. Terus kenapa Gaby ada emot marah? Karena. Kenapa Gaby ada emot marahnya? Karena dia tuh jarang bales chat. Makanya gue kasih emot marah. Menyebalkan ya. Oke. Oke punya hubungan seperti ini. Berikutnya aku mau lihat chat terakhir dengan gen 1 juga. Baby. Baby. Hahaha. Gak enak. Hahaha. Oh my God. Hahaha. Daki-daki nggak ada dong. Ayo dong. Jangan dong. Hahaha. Hahaha. Oke. Hahaha. Hahaha. Oh my God. Ini namanya. Namanya Yebap. Yebap. Ini kayaknya ada video ekb. Hahaha. Terus. Dari Friska ya. Wok-wok yang ekb. Wow ya. Terus Baby jawab. Takut. Kalau gak streaming gak apa-apa deh. Jadi harus main aman. Terus Friska bilang. Wok-wok nempel banget. Gak social distancing. Baby bilang. Iya tapi expression mafilnya bagus. Lalu ada dari Baby. Kok Nadira masangin kita ya. Emang kenapa? Makan aku lagi deket sama Sunny. Udah sama aku aja. Ya udah deh kakak. Friska. Titik-titik. Baby. Wok-wok-wok-wok. Ini. Wono. 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 wow visualnya wow Friska baby kayak ini bener-bener crack pairingnya jadi satu wow aku kan langsung cari ya ini pada ngomongin gak sih kok aku jadi nge-ship Friska baby emang cocok ya gitu ya aku tuh sebenernya sumpah sama baby tuh udah khawatir gitu loh bahkan sampe pas GR kita gak bisa serius ketawa terus tapi ternyata ketawaannya udah dihabisin sampe GR gitu oke aduh aku sampe pusing kayak karnat pacak banget oh my god aduh Friska Friska oke dan terakhir Uma mau lihat yang ada di draft tweet kamu oh ada gak? ada gak ya biasanya sih yang ada di draft tuh yang yang eh mau diomongin tapi gak jadi atau kayak beras template gak boleh eh kok gak boleh ayo lah gak boleh 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 ya coba Uma besain ya aku gak tau itu aku gak tau punya draft tweet ini aku gak tau aku lupa oh ada ada beberapa merek jadi gak bisa dihituin cuma Uma mau baca ini oh aduh bagus bagus kok bagus bagus banget ya draft tweetnya ya when you know you're surrounded by the most supportive and loving people hmm sometimes it is necessary to keep you waiting for the thing you love the most you will understand its worth and value and need them let this time teach you how to be selfless let it teach you the value of human interaction oh my god Friska 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 kamu itu aku selalu apa ya di image aku kamu tuh emang orang yang sedikit bicara tapi banyak berpikir gitu hmm iya sih hmm tapi sayangnya saat ngomong itu kayak apa yang dipikiran kamu cuma keluar kayak 50% bahkan sehingga 10% hahaha ini tuh kayak kepala aku tuh isinya banyak banget gitu kayak aku tuh berpikir sangat cepat sampai badan aku sendiri gak bisa mengimbangi bener pikiran otak aku bener-bener waktu zaman dulu aku juga sering bilang Friska kamu tuh ngomong terlalu cepat kadang-kadang karena emang train of stylesnya tuh kayak brrrr gitu ya kayaknya kalau misalnya bahasanya ya kalau misalnya di banding jaman tuh kayak turn overnya tuh tinggi disini wow gitu banyak banget masukan inputnya gitu tapi gak dikeluarin gitu banyak banget pokoknya tapi ya dengan apa ya dengan kata-kata kamu belakangan kemudian dengan kayak nasihat-nasihat yang kamu berikan ke anak-anak junior yang aku dengar sepertinya Friska udah mulai bisa pelan-pelan kayak menyelek siapa yang harus dikeluarkan gak sih hmm iya sih karena kayak pas aku jadi Kapten Tim J itu adalah saat dimana kayak aku tuh mau gak mau harus gitu harus kayak gitu kalau tadinya aku ngerasa oh aku gak perlu lah maksudnya ada Gabby yang udah udah apa namanya akan melakukan hal itu gitu jadi aku mungkin bisa ngobrol sama Gabby aja gitu untuk brainstormingnya gitu kan tapi pas jadi Kapten Tim J kayak mau gak mau aku yang harus kayak gitu iya sih karena Gabby harus memperhatikan hal lain bener itu kayak apa ya tanggung jawab yang gak diminta tapi saat dijalankan ternyata mendewasakan iya sih jujur kayak emang takdir sih Fris emang ya nah bukan cuma member tim J doang tapi aku juga melihat banyak sekali fans-fans yang terinspirasi dan mendapat pengaruh dari kamu apalagi mereka yang mungkin udah ikutin kamu dari awal atau mungkin baru tengah-tengah atau mungkin baru belakangan setelah jadi Kapten kita lihat beberapa tweet dari fansnya Friska Friska iya adalah sosok yang cocok banget untuk dijadikan teteh karena sosoknya yang tegas dia punya karakter sendiri untuk fans karakter itulah yang buat gue nyaman untuk terus ngidolain dan dukung Friska dengan parasnya yang cantik dan ciri khas Sundanya gak ilang lop iya iya gak bisa tuh udah 9 tahun di Jakarta tetep Sundanya ehhh tapi memang fans kamu kebanyakan mereka yang lebih muda ya emm gak juga sih sebenernya aku bisa bilang gak bisa bilang fans aku sih itu fansnya JKP sih tapi aku juga aku sih ngerasanya oh dia emang gak usian aku tapi dia mungkin dukung aku gitu tapi emang aku juga gak apa-apa sih kayak gitu itu karena aku lebih baik dia mungkin ngosihin orang tapi dia gak benci sama aku itu aja udah cukup emm karena iya sih itu aja udah cukup mengerti mengerti tapi selama dukung JKP ya kamu hatinya luas sekali ya Friska ya kok aku terharu nih ada air mata oke kita lihat tweet yang berikutnya oh iya Neng Friska terima kasih ya sudah jadi salah satu penyemangat saat aku down terima kasih sudah jadi salah satu inspirasi ku juga untuk tetap semangat sadar atau enggak kamu sudah menjadi inspirasi banyak orang tetap rendah hati dan tetaplah menjadi inspirasi banyak orang inspirasi banyak orang diulang-ulang terus kayak sangat terinspirasi nih dia alhamdulillah tapi ada gak sih yang pernah bilang kayak gitu maksudnya saat video call atau saat handshake atau dimension inspirasi kayak gimana sih kamu buat mereka emm katanya sih ya jadi orang sabar gitu loh sabar sabar konsisten gimana ya maksudnya aku kan emang mungkin dari awal orang-orang bilang kenapa sih ini orang gak peduli banget sama posisi gitu ya ya emang gimana ya emang aku gak peduli karena apa dimanapun aku berada tuh orang yang dukung aku akan cari aku gitu kan aku sih mikirnya gitu terus kayak apa namanya oh iya walaupun kamu di noticenya sama J.O.T. katanya lama gitu pas di 9 tahun tapi kamu berhasil gitu untuk sabar sampai saat itu tiba gitu itu apa ya gampang buat diomongin ya iya gampang buat diomongin ya cuma satu kata sabar konsisten tapi itu suatu hal yang sulit sangat sulit iya sih cuma aku selalu apa ya ada di dalam hati emm udah banyak ngerepotin orang sekarang jangan bikin tambah ruwet lah gitu maksudnya tapi kamu gak merepotkan Rizka kenapa? kenapa kamu merasa kamu merepotkan kamu selesai gak merepotkan gitu maksudnya kayak mungkin bukan aku yang merepotin udah banyak urusannya J.O.T gitu ya kayak aku gak usah nambahin gitu ngerti gak sih makanya aku kayak apapun yang di J.O.T. putuskan mungkin itu adalah yang terbaik untuk mereka gitu yaudah aku akan menjalankannya gitu kamu sangat selfless aku terharu lagi ya Allah Rizka banyak berkorban untuk dia gitu terharu dewasa ya cuma mungkin ya baru mungkin J.O.T. juga baru sadarnya pas udah lama terjadi seperti itu ngerti gak sih? ya gak apa-apa sih aku juga gak nuntut untuk di notice bukan sih cuman memang terus terang ya ada beberapa hal dimana memang kamu tuh istilahnya kalau bunga tuh kayak baru mekar di tahun ke-7 ke-8 aku inget kayaknya pas kamu kan dari tim J pas balik ke tim J itu kayak baru mulai oh Rizka wow gitu karena dulu di tim J lebih banyaknya wow tapi kamu menjalani semua proses itu dengan tabah dan sabar sehingga akhirnya kamu menjadi seperti ini wanita dewasa yang memukau wow ya itu juga berubah aku aja gak sadar gitu aku sendiri berubah tapi aku menikmati perubahannya yeee kita lihat yang terakhir Friska selamat 9 tahun selamat atas pencapaian hebatmu selama ini seperti yang kamu pernah bilang seandainya bisa kembali di masa lalu kamu ingin bertemu dengan mereka di masa lalu dan mengatakan kalian adalah legenda wow wah gemes aku inget sih pernah bilang gini tapi aku lupa kapan hmm tapi ya aku pengen banget ngomong kayak gitu sama anak gen 1 tau gak sih kalian tuh ternyata orang yang paling hebat yang ada pernah ada di JKT gitu hmm kalian dulu gak sadar akan hal itu dan kalian kayak tergesa-gesa untuk meninggalkan JKT hmm tapi ya tapi memang memang karena yang apa ya yang membangun dari awal itu pastinya udah banyak berjuang juga untuk fansnya juga kayak mereka akan menjadi sosok yang berkesan lah yang gak bakal pernah bisa dilupain iya sih kayak aku gak pernah bilang langsung gitu itu yang kayaknya yang aku sesalin deh gak pernah bilang ke kayak temen-temen segenerasi aku gila kalian orang hebat makasih ya udah kerja keras itu gak pernah gitu hmm gak pernah mengucapin hal kayak gitu huh luar biasa tapi Friska kamu yang sekarang umur 23 wah 24 24 24 24 gak 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 jangan korupsi gak umat tau 24 kamu yang sekarang sudah 24 tahun apa yang akan kamu bilang untuk Friska 16 tahun ya 15 15 waktu masuk apa yang akan kamu katakan untuk Friska 15 tahun yang masih remaja waktu itu aku bakal bilang aku bakal bilang terimakasih sudah bertahan luar biasa luar biasa terimakasih banyak Friska sekarang dua hari lagi pada akhirnya kamu akan meneruskan kehidupanmu ke chapter yang baru semoga sukses inget ini kapanpun kamu bisa main kapanpun bisa dateng kapanpun bisa dateng kayak marah-marah ke junior juga gak apa-apa hahaha see you on top ya semoga aja nanti pas aku dateng aku adalah memuji junior aku luar biasa akan marah-marah hahaha wow nice nice berarti semoga kita juga bisa menjadi sebuah grup yang nanti saat kamu dateng kamu bisa memuji mereka iya jadi mereka jangan apa semoga aja nanti kalian guna apa aku dateng tuh pas lagi main konser di GBK gitu wadah hehehe hehehe tolong panggil aku luar biasa baik terimakasih banyak Friska terimakasih Uma see you on top yeay 2 2 1 3 3 4 5 6 6 ayo 6 6 6 7